Intro Pada hearing yang digelar Komisi 4 bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Membahas terkait APBD Murni 2023 Pada hearing yang digelar Komisi 4 DPRD Pekanbaru bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Yaitu membahas terkait anggaran APBD Murni tahun 2023 Pada hearing tersebut, Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning meminta perhatian dari Komisi 4 Terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap tingginya kasus kebakaran di Pekanbaru Pihaknya meminta penambahan unit mobil pemadam kebakaran pada APBD 2023 Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru, Nurul Ihsan menanggapi hal tersebut bahwa kondisi kendaraan pemadam kebakaran saat ini masih terbatas Pihaknya mengusulkan agar DPKP membuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Rial Untuk meminta bantuan tambahan unit mobil damkar mengingat anggaran Pekanbaru sangat minim Kita hearing dengan Komisi 4 sebagai mitra Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan adalah pembahasan APBD Murni 2023 Jadi sudah dianggak alok tadi, kita menyampaikan kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat di lapangan Bagaimana kegiatan kita ini, outcome-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita Tadi kami hearing sama Dinas Pemadam Kebakaran, sesuai kuat dari Dinas tersebut Anggaran yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran itu kurang lebih sekitar 30 miliar Di situ semua gaji dan kegiatan Di dalam 30 miliar ini terdapat kegiatan yang paling penting dalam hal upaya penanggulangi Atau pemadaman api kalau ada rumah atau ruko yang terbakar Jadi Dinas ini meminta 2 unit mobil damkar dengan kapasitas 4.000 liter air Kemudian ada 1 unit mobil penyuplai air yang untuk 5.000 liter Komisi 4 DPRD Pekanbaru berharap Gubernur Riau dapat memberikan perhatian khusus kepada Kota Pekanbaru Baik anggaran maupun kegiatan lain yang bisa menunjang kemajuan Kota Pekanbaru Norkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan